selamat siang kawan-kawan kita review ya ayam indio gigante yang kita kembangkan di temanggung ya ini warnanya sangat cakep sekali ini betina sudah produk ini diri muda sebenarnya sudah produk dan ini mbah sepuh ini pejantanya kawan-kawan ini pejantanya sudah mengalami beberapa kali kejadian yang tidak kurang menyenangkan tapi alhamdulillah bisa selamat ini jantan ini alhamdulillah bisa selamat dan masih menjadi pacekan kita ya sudah tua banget ini kawan-kawan ini sudah pernah kita lepaskan jalunya ini warnanya kita coba nanti bawa keluar ya untuk betina-betina ini dan pejantanya ya nah ini dia kawan-kawan biar makan rumput kita review satu-satu ini betinanya sangat super jumbo cakep ya ini lebih sucian kawan-kawan di tempat kita tapi alhamdulillah biar penuhujan kita tetap antisipasi agar ayam-ayam kita sehat nah ini betinanya coba kita naikkan ya biar lebih detail ya nah kita taruh sini aja ini warnanya light warna cantik ini warna idaman ini posturnya oke ayamnya juga super super jumbo ini kawan-kawannya yang itu ayam-ayam tai ya nah ini yang ayam indogigante kita ternak seperti ini kawan-kawan ya alhamdulillah untuk anak-anak ayam indogigante sudah banyak yang beredar di Indonesia ya terutama dari warna pejantan ini ya menghasilkan anakan dari beberapa ini sudah beberapa kali produk ya dari jantan itu dan betina ini salah satu anakan yang kita besarkan dan sudah menjadi biang ini ayamnya cakep ya sama cakep semua kawan-kawan ya untuk ayam indogigante yang kita kembangkan insyaallah untuk hasil anakannya bagus ya tidak mengecewakan ya nah ini nah itu untuk jantannya kita dodokan kawan-kawan dodokan dan ibi karena jantan ini sudah cukup tua hampir 4 tahun ya hampir 4 tahun jantannya itu betinanya alhamdulillah ya dari betina ini kita dapat menghasilkan anakan dengan beraneka macam warna dan untuk kualitas insyaallah tidak mengecewakan ya ini ini kalian bisa lihat ya untuk pakan kita biasa seperti ayam pada umumnya ya hanya saja kita tambah fur petelur kita juga pakan nasi nasi sisa katul juga ya untuk induan ya tapi yang jelas kalau untuk nasi sisa itu diusahakan jangan nasi yang basi atau misalnya kalau nasi yang sudah basi itu diusahakan dijemur terlebih dahulu kawan-kawan dijemur terlebih dahulu atau dicuci ya dicuci terlebih dahulu sampai bersih ya sehingga aman ya tidak menyebabkan ayam pileren kita coba bawa ke sana ya ini tapi sujar kawan-kawan di tempat kita insyaallah ini penghasil anak-an cakep karena sering diumbar jadi memang agak susah kalau dipegang nah ini ayam indio gigantenya ya makan rumput-rumput kita coba ini ya ambil ya mau enggak ya ini kalau sama makanan dia mau mendekat nah kita taruh sini sini te makan dulu kamu ini kawan-kawan bisa lihat lebih dekat ya nah ini kawan-kawan petinanya kalau kalian bisa lihat lebih dekat ya kita coba bawa naik ke sini ini nah banyak yang tanya untuk warna kaki ayam indio gigante nah warna ayam kaki indio gigante itu ada yang kuning ada yang putih kawan-kawan ya kadang untuk kaki yang kuning ke putih itu karena faktor makanan kalau dari kecil misalnya usia remaja itu dikasih jagung bagus jagung terus misalnya kakinya akan kuning banget tapi kalau udah campur pakan biasa kakinya ini enggak terlalu kuning ya ini kawan-kawan bisa lihat ini ini bagus ya Alhamdulillah untuk biang ini anak-anaknya sudah banyak kawan-kawan kapan-kapan kita review yang sudah ada di pembeli ya atau kawan-kawan bisa lihat di postingan-postingan kita sebelumnya untuk saudara dari betina ini kawan-kawan ya ada saudara dari betina ini ada dan Alhamdulillah cakep-cakep kawan-kawan ayamnya ya karena untuk ayam indio gigante ini masih tergolong langka ya masih tergolong langka dan masih sangat jarang peternaknya ya masih sangat jarang peternaknya dan untuk ayam indio gigante ini kalau misalnya diternak juga kita memang harus merokoh kocek yang cukup lumayan mahal ya tapi dengan kita merokoh kocek yang lumayan mahal itu insya Allah kita bisa balik modal dengan segera karena harga jual anak-anaknya cukup lumayan anak-anak bisa mencapai harga 2 juta kawan-kawan sepasang ya anak-anak usia 1 bulan sampai 2 bulanan lah nah ini sangat super duper sekali kawan-kawan bisa lihat ya untuk ini malah mirip jantan mirip jantan ini ini mirip jantan kalau sama-sama besaran mana mas besaran ayam indio gigante kawan-kawan ya masih besaran ayam indio gigante warnanya juga istimewir kawan-kawan ya ini cakep kita coba nanti ambil betina satunya kawan-kawan biar kawan-kawan lihat semua dengan puas materi yang kita kembangkan di desa wisata ini ini kita ambil yang satunya ya